. Balik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Ya jangan lupa pemirsa dirumah komentar tersopan kamu... ...kirim ke NP3 Trans TV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 0506. Oke. Kita balik lagi bersama sebut saja namanya Mawar, ya kan. Dia adalah seorang... ...pernah menjadi kupu-kupu malam. Iya kan. Oke dan... ...ibaratnya... ...hat tayangan hari ini... ...mudah-mudahan menjadi inspirasi buat... ...semua yang menonton. ...masih... ...melakukan pekerjaan itu untuk... ...berhijrah. Iya kan. Tapi kita juga tidak bisa memasakkan mereka. Minimal kan jadi... ...jadi inspirasi. Betul. Iya kan. Karena minim-minimal kalau dia sudah mendapatkan... ...inspirasi terserah dia mau melakukan yang kapan... ...yang penting udah masuk ke otaknya. Iya. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat. Betul. Nah sekarang pemicu... ...kamu menjadi seperti ini... ...katanya tadi karena suami kedua. Kenapa itu? KDRT tadi. KDRT? Iya. Saat kamu... ...suami kamu melakukan KDRT... ...pada saat itu... ...kenapa? Apakah ada yang mengajak kamu... ...untuk melakukan pekerjaan kamu ini... ...atau bagaimana? Banyak faktor sih. Yang ngajak pertama kali untuk melakukan pekerjaan ini... ...siapa pada saat itu? Maksudnya... ...teman kerja. Teman kerja. Pada saat itu kamu bekerja sebagai apa? Tadinya? Awalnya penyanyi dangdut. Oh jadi yang menawarin... ...ngajak kamu kerja itu juga adalah penyanyi dangdut juga? Eks. Eks penyanyi dangdut? Iya. Oke penyanyi dangdut. Eks penyanyi dangdut. Jadi intinya teman kamu yang nawarin pekerjaan ini juga... ...melakukan pekerjaan yang sama dengan kamu? Sama. Sama? Oke. Nah awalnya kamu ragu-ragu apa langsung mau? Ragu-ragu Pak. Ragu-ragu. Nah suami pada saat itu tahu apa gimana? Kita udah pisah. Oh setelah pisah? Setelah pisah gitu ya. Nah. Pisah? KDRT yang menceraikan... ...yang menceraikan kamu apa gimana pada saat itu? Awalnya waktu kita berantem sih pas aku pergi dari rumah. Awalnya pergi dari rumah? Iya. Oke pergi dari rumah apa diusir? Ya ada juga diusir. Diusir suami? Iya. Oke. Intinya sudah berapa tahun kamu berkecimpung di pekerjaan ini? Semenjak pisah sama suami kedua. Berapa tahun? 2014. 2014. Nah itu kenapa kalau boleh tahu? Dari pacaran sih aku udah sering dipukul. Dari pacaran udah sering dipukul sama mantan suami kamu? Iya. Oke. Terus? Masih bertahan karena ada anak. Masih bertahan karena ada anak? Iya. Dia kayaknya sangat-sangat trauma gitu nih kalau bisa dilihat nih. Banyak cerita yang masih dia pendam. Iya betul. Dia tidak apa ya... Ceritanya masih terpotong-potong. Sebenarnya dia pengen menceritakan tapi karena ada faktor hal mungkin nih. Kalau dari pandangan Bapak. Tapi tenang aja Mbak. Di sini Mbak aman. Iya. Kita tidak akan... Ya. Apa maksudnya? Masih tahu Mbak ini siapa atau tidak ya. Intinya. Di sini dijaga banget ya Papi ya. Intinya sekarang gini. Benar prosesnya Mbak kita jaga banget. Betul. Dan Mbak kalau misalkan mau cerita silahkan cerita. Kalau enggak silahkan enggak juga. Iya. Dan micnya juga udah disamarkan Mbak pakai topeng. Justru itu. Kita mengundang Mbak di pagi-pagi pas TV ini. Siapa tahu Bismillah ya. Ini menjadi inspirasi yang sangat baik. Buat pemirsa yang ada di rumah yang melakukan hal tersebut. Maaf gitu loh. Iya. Nah justru itu. Ini saran saya sih. Bukan misalkan tahu ya. Cerita aja. Dengan mengalirnya Mbak gitu loh. Oke. Dengan apa adanya Mbak. Pernah ini enggak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat Mbak berkecimpung di pekerjaan ini? Sering. Sering. Seperti apa? Ditawar di orang. Oke. Pernah tidak dibayar? Enggak itu. Mendapatkan kekerasan? Dari? Dari pelanggan? Kekerasan fisik. KDRT fisik atau apa? Enggak. Oke. Tidak ya? Oke. Dan rata-rata kalau boleh tahu pelanggan kamu tuh sudah bapak-bapak tua, anak muda? Pelanggan itu lebih ini ya. Mungkin tamu. Tamu. Tamu, tamu ya. Tamunya lebih di pelanggan. Apa? Bapak-bapak orang tua? Macam-macam sih. Macam-macam. Yang penting punya uang mungkin kali ya. Yang bisa. Ya kalau gak punya uang gimana kalau boleh voucher. Oke. Pernah gak kamu pakai hati sama tamu kamu? Pernah. Jadi ibaratnya berlanjut dan pacaran gitu? Ya pernah. Pernah? Iya. Dia sudah berkeluarga? Sudah. Oke. Nah. Apa yang membuat kamu berpikir untuk hijrah? Atau keluar dari pekerjaan ini? Karena anak kah? Karena orang tua kah? Atau karena ingat dosa? Pertama sih ingat dosa. Ingat dosa. Alhamdulillah. Momen apa yang membuat kamu teringat akan dosa? Atau saat kamu mendengar apa? Melihat apa? Atau mengalami apa? Ya. Mimpi. Mimpi. Kamu dimimpin apa? Mimpi. Pernah. Injak api neraka. Pernah? Oh mimpi pernah. Pernah mimpi menginjak api neraka. Di mimpi itu apa ceritanya? Ya aku kasih lihat aja. Dikasih lihat? Oke. Oke. Dan saat kamu bangun dari mimpi apa yang kamu rasakan? Kamu menangis? Kamu ketakutan? Kamu seperti dikejar-kejar? Ya. Ada rasa takut. Tapi masih mikir juga sih. Mau sampai kapan gitu. Mau sampai kapan seperti itu. Oke. Jadi dosa Pak Ustadz. Dia ingat dosa. Dia dimimpikan menginjak api neraka. Ya. Oke. Pada saat dimimpi itu menginjak api neraka rasanya apa? Kamu kepanasan? Terbakar? Belum sampai sentuh. Selutut. Oh apinya sampai selutut. Ya maksudnya belum sampai selutut. Belum sampai selutut. Di mimpi itu neraka digambarkan seperti apa yang di mimpi kamu? Ya api. Panas. Panas. Oke. Apa Ustadz? Bagaimana maksudnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang jelas. Kembali lagi ya. Di acara ini kalau bisa kita tutup aib aja. Kita gak usah tanya lagi apa yang dia buat dulu. Apa yang. Udah. Sekarang. Mbak Mawar udah disini. Dan dia sudah katakan. Dia datang mau pengen baik itu karena takut akan dosa. Ini gak main-main loh. Sedikit orang yang takut sama dosa itu sedikit. Nah jadi. Kita berharap lah semoga Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa Mbak Mawar. Sudah ditutup aib-aib masa lalunya. Mulai habis dari acara ini. Iya. Udah baik aja deh. Baik aja. Gak apa-apa deh kelaparan gak apa-apa miskin. Yang penting nanti masuk surga ya enak. Iya. Nah daripada kita banyak duit terus nanti cilaka. Apalagi mimpi jadi kenyataan masuk neraka kan bahaya. Jadi gak main-main ini Allah sayang sama Mbak Mawar. Betul-betul sayang. Karena gak semua orang dikasih mimpi-mimpi seperti itu. Oh artinya kalau Tuhan menunjukkan lewat mimpi itu artinya apa? Iya berarti kan Allah mau panggil. Udah lah. Stop udah cukup lah. Peringatan. Peringatan. Iya dah. Aku udah kasih kamu ingat ini. Dan kita lihat. Saya lihat dari tadi dia juga sedih kan menangis. Satu tetes air mata orang yang takut akan azab itu. Adalah. Lalu ulama sampaikan saya pernah dengar. Itu akan padamkan api seluruh semudera. Sumpahnya apapun dosa orang. Setetes air mata tuh. Iya dia menangis takut kepada Allah dan dia taubat. Dan itu akan memadamkan api neraka. Nah jadi kita semua nih ya tolong ya yang menonton acara ini tolong jangan sok suci deh. Kita ini semua pendosa. Betul sekali. Jangan hanya kara-kara dosa kita berbeda dengan dosa orang lalu kita merasa lebih baik dari dia. Jangan. Tuh netizen tuh dengerin Paustan. Suka soal suci ya. Suka soal suci. Ya kadang-kadang gitu jempolnya gak punya perasaan kan kadang-kadang kan. Tapi itu juga ujian bagi kita. Mungkin panasnya hati membaca cacimaki orang itu akan menggugurkan dosa juga. Sabarnya gak usah juga belai orang. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tau yang kamu gak tau banyak lagi gitu. Jadi Mbak Mawar welcome ya selamat datang. Ini ada Om Wia disini ada Niki semua ada teman-teman saudara kita disini. Di bulan suci lagi ini 10 hari terakhir. Iya. 10 hari terakhir. Adalah fasenya. Lebaran tuh tanggal 15 eh tanggal 16 sama 17 Paustan. Kita tunggu pengumuman. Iya bener. Departemen Agama. Iya. Mau mudik loh. Ini 10 hari terakhir tuh dibebaskan dari api neraka ya. Ini pembambasan. Iya. Jadi mudah-mudahan juga anak-anaknya Mbak Mawar Allah beri hidayah juga. Jadi anak-anak soleh semua jadi anak-anak soleha. Amin. Iya masa lalu biarlah berlalu ya. Iya. Istighfar untuk apa yang telah terjadi istighfar bersyukur untuk hari ini. Dan mudah-mudahan esok hari lebih baik daripada hari ini. Anak kamu paling gede umur berapa? 17. Paling kecil? Satu tahun lima bulan. Satu tahun lima bulan. Tapi ini udah dipertanyakan loh. Anak-anak Mbak ini sebenernya tau gak pekerjaan Mbaknya itu seperti apa? Sama sekali. Tidak tau? Tidak tau? Oke. Jangan sampai tau lah. Pertanyaan berikutnya lagi. Ada kan tadi anaknya yang tinggal sama suami. Kamu ketemu sama anak kamu yang tinggal sama suami pernah? Pernah. Susah ketemunya? Susah banget. Susah banget? Kangen sama anak kamu yang gitu? Banget. Tinggal di daerah mana sekarang anak kamu yang tinggal sama suami? Tanjung Priok. Tanjung Priok. Itu yang umur berapa? Umur 3 dan 4. Umur berapa itu? 8 sama 7 tahun. Maaf Mbak kalau boleh tau umurnya berapa Mbak? Mbak sendiri? 33. 33 anaknya 17 tahun. 17 dikurang 33 berapa? 16 tahun. Berarti nikahnya dari umur 17? Oh my god. So young ya? 17 tahun. Ya ya. Oke. Kangen sama anaknya? Kangen sekali. Kapan terakhir ketemu? Beberapa bulan yang lalu. Ada 7-8 bulan lalu. Susah ketemunya gimana? Ya karena aku gak mau liat papinya. Oke. Kalau misalkan. Apa yang kamu kok pengen kamu omongin ya sama anak kamu yang udah lama gak ketemu? Buat aduh gak. Bisa disebut juga gak apa-apa. Buat anak kamu aja. Hmm. Di sini gue pengen ketemu kalian berdua tapi. Ada apa ya. Ada jarak sama. Pokoknya susah lah. Susah ungkapin. Yang jelas nih. Ibu sayang anak-anak ibu. Ibu tetap doakan anak-anak ibu. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ustaz mudah-mudahan hari ini menjadi momentum buat Mbak Mawar ini. Ya. Bukan sebenarnya untuk berhijrah. Kita doakan Mbak Mawar mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi kamu sudah memiliki pekerjaan baru lagi. Amin. Yang lebih layak lagi. Yang penting ini Bang Lu ya. Belajar. Belajar datang ke majelis-majelis ta'alim. Iya. Terus cari teman orang baik. Iya. Karena teman ini mempengaruhi banget. Loh lingkungan juga Pak Ustaz. Iya. Berteman dengan penjual minyak wangi kata Nabi dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi dapat asapnya. Ada kawan saya berteman dengan pengendal narkoba. Dia gak pakai. Dia gak jualan. Tapi gara-gara teman yang maink mobil dia dia masuk penjara juga. Barang bebe dalam mobil dia. Nah iya. Ini bahaya. Jadi maka berteman itu cari yang baik-baik. Betul sekali. Teman dengan baik-baik. Terus banyak-banyak datang ke majelis ta'alim. Insya Allah nanti Allah tambah ilmunya tambah imannya. Oke. Terima kasih Mbak. Sampai ketemu lagi. Dan berikutnya kita akan bertemu dengan bintang tamu kita. Ini artis siapakah? Apakah bermasalah dengan siapa? Tetap di pagi-pagi pasti. Happy. esta'alim. zero y offic itu apa aku 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 kau aku 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 Có